Pada bulan Januari dari catatan saya mas bahwa memang Presiden meminta agar para duta besar-duta besar Republik Indonesia ini juga mengedepankan diplomasi ekonomi. Tetapi kan kalau kita lihat itu adalah apa namanya permintaan Presiden sebelum Covid ya Januari artinya sebelum melanda di tanah air kita dan sebelum besar di global mungkin. Nah dengan kondisi saat ini apakah lebih kemudian mengutamakan soal diplomasi kesehatan dulu karena kalau kita lihat posisi mas Tomi kan sebelumnya juga sangat aktif bukan sangat aktif dan memang bertugas di Satgas Covid-19 nasional gitu ya mas Tomi ya. Mana ini kira-kira apakah Presiden sudah menitipkan pesan agar bergeser dulu ke diplomasi kesehatan ataukah tetap dengan terminologi gas rem itu mas Tomi? Dua-duanya Indra jadi menurut saya sekarang harus dilakukan secara paralel karena sekali lagi pandemi ini wabah di Indonesia sudah hampir 8 bulan kita tidak tahu sampai kapan Sehingga kemudian orientasi pada ekonomi juga menjadi sangat penting dan kebetulan Singapura juga tetap melihat Indonesia sebagai tempat-tempat potensial untuk investasi. Jadi sebetulnya apa? Jadi dua orang itu yang memang punya kepentingan yang pertama dan ini yang harus kita maintain. Laporan terakhir dari Menko Perekonomian Erlangga Hartato menyampaikan bahwa investasi di tahun 2020 memang menurun dibandingkan tahun lalu. Tapi kemudian yang menarik adalah sepertiga dari investasi yang masuk ke Indonesia di tahun ini itu berasal dari Singapura. Jadi memang itu menunjukkan bahwa bagi Singapura Indonesia menjadi tempat yang sangat penting. Karena itu sekali lagi dua ini tetap kita lakukan secara paralel sama dengan apa yang dilakukan di dalam negeri sekarang ini yang arahnya adalah jangan sampai kita tertular oleh COVID-19 tetapi jangan sampai kemudian terkapal oleh virus PHK. Jadi dua hal itu yang menjadi perhatian dan tentunya Ibu Menteri Luar Negeri sudah menitih pesan. Kita istilah yang disampaikan oleh Ibu Melo itu, oh hanging fruit. Jadi petik buah yang terlalu tinggi. Artinya Ibu Melo menyampaikan, jangan kita berbicara yang terlalu muluk-muluk. Sesuatu yang investasi 10 miliar, 20 miliar gitu. Kalau perlu, ya kan 100 juta, 200 juta dolar, sesuatu yang sangat penting sepanjang bisa kemudian dieksekusi dan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Jadi kebijakan itu sangat jelas disampaikan Ibu Melo. Low hanging fruit itu tolong dijadikan sebuah pendekatan. Karena itu kemarin saya kebetulan bertemu dengan teman-teman pengurus Kadin. Teman-teman pengurus Kadin juga sangat berharap dengan kerjasama selama ini saya dengan teman-teman Kadin. Mereka berharap tolong untuk difasilitasi, utama untuk pengusaha menengah. Nah, kalau pengusaha besar, baratnya tidak perlu dibantu. Mereka sudah tahu jalannya bagaimana mencari pandi, membuat partnership, membuat joint venture, bagaimana mengisi bond, segala macam. Tetapi yang kelas menengah itu, mereka harus difasilitasi. Jadi hal seperti itu adalah yang saya ingin mencari saya. Jadi concern, perhatian. Dan ini yang saya akan lakukan dalam buka paut. Sampai jumpa di video selanjutnya.